Dajjal manusia biasa. Seperti kalian kata Rasul. Tapi fisiknya lebih pendek dari kalian sedikit. Seorang lelaki. Satu orang, laki-laki, manusia biasa, keturunan Nabi Adam lebih pendek dari kalian sedikit. Rambutnya begini, kulitnya begini, alisnya begini, dan matanya begini. Nabi ceritakan lengkap ciri-ciri fisiknya. Bahayanya apa-apa saja. Dajjal ini muncul membawa kesaktian yang menyebabkan seluruh ahli sihir, seluruh dukun satu muka bumi sujud menuhankannya. Kata Rasulullah Umar, jika itu memang adalah Dajjal yang sebenarnya, bukan kamu orang yang sanggup melawannya. Kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi engkau membunuh orang? Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan kathirah. Nah, Dajjal, Nabi menceritakan, tidak seorang Nabi dan Rasul pun yang Allah utus ke muka bumi ini, Melainkan seluruhnya pasti bercerita dan mewanti-wanti memperingatkan kaum mereka masing-masing tanpa bahaya Dajjal. Hei kalian, kata Rasulullah SAW, jika Dajjal muncul dan saya masih hidup saat itu, saya langsung yang akan menghadapi Dajjal. Saya yang akan menjadi pembela kalian. Tapi jika Dajjal muncul dan saya sudah tidak ada, setiap kalian wajib melindungi diri masing-masing. Dajjal adalah fitnah terbesar sejak bumi ini, terbentang, Adam diciptakan, tidak ada fitnah yang lebih hebat melebihi fitnah Dajjal. Dan Dajjal itu bukan seperti yang dibayang-bayangkan dalam dongengan selama ini yang kita dengar. Selama ini kita dengar, Dajjal itu matanya satu. Gitu ya. Kemudian tingginya mengalahkan gunung-gunung yang ada, tembus awan. Bahkan awan pun hanya sampai di betisnya. Kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki saja dalamnya laut itu. Kalau dia melangkah satu langkah, dua tiga negara bisa dilangkaui. Kalau dia berbicara di timur, yang di barat bisa mendengarkan suaranya. Kalau dia kencing di sebuah kota, banjir kota itu. Waduh. Dan ini masih diceramahkan di televisi nasional kita. Saat itu saya sedang ada di Sydney. Habis makan siang saya di Sydney, sambil makan siang diputar televisi. Gak usah saya sebutkan nama televisinya apa. Ada ustadz yang sedang live. Ditanya tentang Dajjal, apa itu Dajjal. Bagaimana untuk Dajjal? Jawabannya masih seperti yang saya katakan barusan. Malu saya dengarnya. Sedih hati saya ya Allah. Gini akibatnya kalau gak ada ilmu tapi ngomong. Baik, saudara-saudaraku. Dajjal manusia biasa. Seperti kalian kata Rasul. Tapi fisiknya lebih pendek dari kalian sedikit. Seoranglah lelaki. Satu orang, lelaki, manusia biasa, keturunan Nabi Adam lebih pendek dari kalian sedikit. Rambutnya begini, kulitnya begini, alisnya begini, dan matanya begini. Nabi ceritakan lengkap ciri-ciri fisiknya. Bahayanya apa-apa saja. Dajjal ini muncul, membawa kesaktian yang menyebabkan seluruh ahli sihir, seluruh dukun satu muka bumi sujud menuhankannya. Setan-setan bangsa jin satu bumi menjadi pengikut-pengikut pelayan-pelayan Dajjal satu bumi. Allah. Nah, Dajjal ini, dengan ciri-ciri yang ceritakan Nabi, akhirnya di masa Nabi masih hidup, Nabi bersama Umar bin Khattab. Ada seorang lelaki di zaman Nabi, lelaki-lelaki tersebut agak mirip ciri-ciri fisiknya dengan Dajjal. Dan uniknya, lelaki-elaki ini tidak pernah mau duduk di majelis Rasul. Tidak mau bersahabat dengan salah seorang sahabat pun sahabat-sahabat Nabi. Nggak mau. Tapi kerjanya dari jauh mengintai-intai. Mengincar-incar. Kayak memata-matai aktivitas Nabi dan para sahabat. Nggak pernah mau merapat, tidak pernah mau bergabung. Ini intel sejati. Satu ketika, Umar bersama Rasulullah SAW. Si, oh ya lelaki-lelaki itu namanya Ibn Sayyad. Siapa namanya? Ibn Sayyad. Siapapun yang membaca tentang Dajjal, pasti keluar hadiah-hadis tentang Ibn Sayyad. Lelaki-lelaki ini bernama Ibn Sayyad. Dan dia punya kemampuan yang tidak ada satupun manusia bisa mengungguli kemampuannya. Salah satu kejadian adalah ketika Umar bin Khattab bersama Rasul. Sedang bincang-bincang. Dari selah-selah kebun kurma, nampak Ibn Sayyad dari batang kurma sedang melihat. Melihat. Mata-mata ya, seperti kebiasaannya. Umar tahu. Rasul tahu. Dan dia bisa melesat dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Sep, 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 sep. Kayak Tom Jerry. Umar langsung buka. Bagang pedangnya dikeluarkan. Cing. Ya Rasulullah. Iqdan li. Ya Rasulullah izinkan saya. Itu ingin mengapain? Kata Rasulullah. Itu Dajjal ya Rasulullah. Saya mau penggal lehernya. Apa kata Rasulullah? Hai Umar. Jika itu memang asli Dajjal. Bukan kamu orang yang sanggup mengalahkannya. Ya Allah. Umar bin Khattab itu Pak. Jangan tanya tinggi, gede, dan kuatnya. Umar bin Khattab ini kata para sahabat. Kalau dia naik ke atas seekor kuda. Jantan. Kuda perang yang sudah dewasa. Bukan kuda poni ya. Naik ke atas seekor kuda perang yang dewasa. Lalu kedua kakinya tidak diletakkan di atas tirap. Dia biarkan bergelantungan. Kuda jalan. Kedua ujung kaki Umar ini bisa membuat dua garis di tanah. Kebayang gak tinggi gede nya Umar? Kebayang gak? Kebayang tinggi, gede, dan cerdas. Kan banyak juga yang tinggi gede tapi oon. Kalau ini tinggi, gede, cekatan, gesit, dan mematikan. Sehingga orang kalau dengar lawan adu tandingnya adalah Umar bin Khattab. Kencing-kencing di tempat sebelum dia melawan. Ini Umar mengerikan. Ah kata Rasulullah Umar, jika itu memang adalah Dajjal yang sebenarnya, bukan kamu orang yang sanggup melawannya. Kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi engkau membunuh orang? Coba lihat bahasa Rasulullah SAW. Rasulullah menggantung. Tidak mau menegaskan. Apa salahnya? Umar, Umar ente mah orangnya terlalu semangatan. Eh Umar itu bukan Dajjal, ma'atuh, itu Ibn Sayyad. Apa salahnya? Rasulullah SAW bisa saja ngomong kayak gitu. Tapi gak digantung oleh Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah SAW mempersilahkan para sahabat untuk memahami dan meyakini apa saja. Dan Rasul berkata, jika dia memang Dajjal, bukan kamu yang bisa mengalahkannya. Kalau dia bukan Dajjal, kamu apa gunanya membunuh orang? Selesai. Rasulullah meninggal dunia digantikan oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Abu Bakar meninggal dunia digantikanlah Umar bin Khotab. Akhir hayat Umar bin Khotab ditusuk tubuhnya sembilan kali tusukan oleh Abu Lu'ah dengan pisau yang direndam dengan racun yang paling mematikan selama satu bulan. Tiga hari, tiga malam Umar bin Khotab mengalami sakit yang luar biasa. Di akhir hayatnya, Umar masih melafazkan kalimat berikut ini. Saya benar-benar yakin, Ibn Sayyad itu adalah Dajjal. Coba lihat. Masih dia simpan keyakinan itu. Ibn Sayyad adalah Dajjal. Dan ternyata Umar bin Khotab tidak sendirian dalam keyakinan ini. Ainsyah radiyallahu anha, Safiyah radiyallahu anha, Abu Dhar al-Ghifari, Ubay ibn Ka'ab, Anas bin Malik. Tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang yakin bahwa Ibn Sayyad juga adalah Dajjal. Bukankah Dajjal salah satu diantara tanda besar kiamat? Kok sahabat yakin bahwa Ibn Sayyad adalah Dajjal? Ini yang saya maksud tadi. Sahabat-sahabat, hadis-hadis Nabi dan akhir zaman mereka cocok-cocokkan dengan fenomena yang nampak di permukaan. Dan ini sah. Ini adalah sah. Masalahnya, orang menghujat saya, Ustaz Zulkifri Muhammad Ali terlalu berani mencocok-cocokkan hadis-hadis tentang tanda-tanda akhir zaman dengan fenomena yang nampak. Secara logika, saya ajak kita berpikir semua. Kita kan mahasiswa nih. Kita kan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Secara logika, saya ajak kita berpikir. Kalau gak boleh dilakukan pencocok-cocokkan, buat apa Nabi menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman? Kalau bukan kita melihat pemandangan yang nampak sesuai gak dengan hadis? Kan gitu seharusnya, betul tidak? Kalau gak boleh buat apa? Kalau ini adalah salah sahabat-sahabat sudah melakukannya. Apakah salah para sahabat-sahabat, sementara Allah menyuruh kita mengikuti para sahabat? Berarti ini adalah suatu upaya yang sahih. Yang tidak boleh itu adalah meramal dan memastikan kapan, tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa, kiamat terjadi. Itu tidak boleh. Kiamat akan terjadi pada tanggal 12, bulan 12, 2012. Sumber suku maya, kan gak jelas. Meramal kiamat ini yang haram. Memastikan tanggal bulan dan tahun ini yang terlarang. Tetapi melakukan pencocok-cocokan tentang hadis akhir zaman dengan fenomen yang nampak adalah dalam rangka upaya memelihara dan menjaga spirit energi yang terkandung dalam akhir zaman. Selama kita yakinin dalam akhir zaman, selama itu kita punya semangat yang membarat terus untuk maksimal dalam berjuang. Total dalam beragama dan betul-betul totaliti di dalam menyembah Allah SWT. Baik. Saudara-saudaraku sekalian. Saya contohkan sekarang. Mudah-mudahan saudara-saudara sudah mendengarkan kajian-kajian akhir zaman saya. Sudah apa belum? Sudah. Sudah, sudah selesai kita. Pulang saya lagi. Angkat tangan yang sudah. Angkat tangan yang sudah. Mudah. Yang ibu-ibu. Angkat tangan yang sudah. Ini yang satu pondokan ini belum ya? Angkat tangan yang sudah. Yang sudah angkat tangan. Ulang balik, angkat tangan. Sudah hampir selesai. Hah? Baik. Mereka karena gelap-gelap jadi supaya... Saudara-saudaraku yang saya cintai. Saya rasa mungkin Antum mendengarnya belum dalam versi yang empat jam. Belum. Ini penyampaian ini normalnya adalah dua hari, dua malam. Siap. 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 Pesawat saya setengah sepuluh. Besok dengan izin Allah, saya ada undangan resmi surat undangan dari kerajaan juga ada, dari mufti kerajaan. Mengundang saya menyampaikan materi akhir zaman dua hari berturut-turut di Malaysia. Kajian saya ini sudah dihadir oleh para mufti, mufti di Malaysia. Mereka ikut merekomendasikan, ikut dengarkan kajian akhir zaman. Dua hari. Nah ini paling-paling jam sembilan. Satu jam lagi selesai. Tidak boleh minta lebih. Nanti ketinggalan pesawat. Besok saya ngisi duha di Lampung. Ya. Jadi ini baru pengantar loh. Mukaddimah. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi, saat saya menyampaikan materi ini, maka rasakan langsung sensasinya yang terjadi pada hati kita. Insya Allah Ta'ala. Hidayah hanya di tangan Allah. Tapi siapa yang mau mendengar materi ini, Allah akan bukakan hatinya. Ini dengan izin Allah SWT. Allah akan jadikan asbab daripada isi materi ini. Turunnya hidayah kepada orang-orang yang bersangkutan. Barusan sahabat saya yang saya sebutkan namanya, jalan di lorong itu kepada saya, bersama saya. Ustaz, saya siapapun yang mengajak saya untuk taubat, saya tidak mau dengar. Saya hebat apapun, secanggih apapun, saya tidak mau dengar. Sebodok. Saya masih tetap dengan gaya saya. Tapi ada seolah-olah seorang teman saya mengirimkan ceramah Ustaz yang ada di Youtube. Saya dengarkan dengan itu saya menjadi runtuh. Dengan itu saya menjadi taubat dan saya sudah jadi orang beneran sekarang. Sebelumnya orang juga, tapi belum bener. Ustaz, saya minta satu permohonan saja, mohon dikabulkan. Pikir hati saya minta apaan ini kira-kira. Ustaz, doakan saya. Bisa menjadi tetangga Ustaz nanti dalam surga. Amin. Ini permohonan beliau, saya aminkan amin ya Rabb. Saya pegang tangannya. Siapa namamu? Fulan Ustaz. Baik. Semoga engkau nanti bersama-sama dengan saya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa saya. Tapi di hati kecil saya sendiri bertanya-tanya, saya masuk surga enggak? Kalau beliau minta jadi tetangga saya, khawatirnya saya di neraka, tetangga adakah saya? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tapi mudah-mudahan ya Allah, hamba takut dengan nerakamu. Hamba takut dengan naru jahannam ya Rabb. Ya ibarallah. Ismail. Salah satu di antara pembahasan saya yang dapat meyakinkan bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu bukan para sahabat. Sebentar ya. Saya merasa aneh Pak. Saudara-saudara. Sahabat-sahabat, tanda-tanda akhir zaman yang terjadi di masa hidup mereka, yang diceritakan Nabi paling-paling baru 5%. Tapi keyakinan mereka, bahwa mereka akhir zaman itu kayak seolah-olah sudah 95% terjadinya tanda-tanda akhir zaman. Sementara di zaman kita, tanda-tanda akhir zaman yang diceritakan Rasulullah SAW, sudah bagaikan seperti 95%. Sementara kita masih menganggap bagaikan seolah-olah 5% baru yang sudah terjadi. InsyaAllah yang mendengar kajian ini akan berubah mindset-nya. Mindanya akan berubah dengan izin Allah Ta'ala. Saya mulai. Satu. Dalam hadis sahih Imam Muslim. Rasulkan didatangi oleh Malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang lelaki yang guanteng. Mirip dengan wajahnya Dehiyah Al-Khalibi. Guanteng. Baju jubahnya putih, rapi dan bersih. Rambutnya hitam, ikal dan rapi tersisir. Wangi. Wajahnya juga bersih. Tidak nampak bahwa lelaki-lelaki ini seorang musafir yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Dulu kan belum ada pesawat. Belum ada mobil Alphard. Belum ada kenderaan canggih. Semuanya pasti di atas onta atau di atas kuda. Menempuh perjalanan dengan sengatan matahari. Debu serta angin gurun sahara yang panas. Harusnya kan semrawut dan acak-acakan. Ini enggak rapi, bersih, bagikan baru keluar dari salon. Lelaki-lelaki ini malaikat Jibril. Dia datang seolah-olah akrab dengan Nabi Muhammad. Langsung duduk di depan Nabi. Dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Wajah menetap karena wajah mata melihat mata. Kayak udah lama aja kenal bawaannya. Langsung bertanya. Ya Muhammad, akhbir nihanil Islam. Nabi jawab. Setelah Nabi jawab, apa katanya? Sadakta. Bagus, pertanyaan kamu benar. Kata Umar. Siapa ini orang? Datang-datang dia yang bertanya, dijawab Nabi. Dia yang membenarkan. Ini orang siapa? Tapi kami masih terhipnotis rasanya oleh laki-laki ini. Lalu dia bertanya lagi. Akhbir nihanil iman. Dijawab lagi oleh Nabi. Setelah Nabi menjawab, sadakta. Yang ini juga tepat. Kemudian dia bertanya lagi. Akhbir nihanil esan. Dijawab oleh Nabi. Setelah itu dia langsung bertanya. Mata sah. Eh Muhammad. Kemana-mana ente selalu menyampaikan kiamat dah dekat. Kiamat dah dekat. Kiamat dah dekat. Tolong pastiin dong. Kita-kita orang mau dengar. Kapan pastinya? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Kiamat itu akan terjadi? Apa jawaban Nabi? Nah, kalau ini pertanyaan ente. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas'aid. Minta maaf. Mungkin orang yang bertanya lebih tahu. Daripada aneh yang ditanya. Aneh mah kagak tahu. Sorry banget dah. Dia langsung bertanya balik. Ini bagus dijawaban Nabi. Ini akhidah kita. Nabi aja gak tahu. Jadi kalau ada orang yang ngaku tahu. Bahwa kiamat terjadi bulan berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Pastikan orang itu pendusta. Walaupun dia keramatnya luar biasa. Kiainya kiai kutub. Umurnya anggaplah ratusan tahun. Jenggotnya dari sini sampai Jakarta. Ngaku tahu kapan kiamat terjadi. Katakan kamu pendusta. Sebab dalam Al-Quran Allah memutuskan. Engkau ditanya tentang kiamat kapan terjadinya. Katakan pada mereka. Allah saja yang tahu. Dah selesai. Gak ada yang tahu. Termasuk Malaikat Jibril yang nanya juga ternyata tidak tahu. Tapi ketika Nabi ditanya. Kabarkan kepada saya tentang ciri-cirinya. Bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Terjadi apa saja ciri-cirinya. Jawabannya Nabi. Kalau ini pertanyaan ente ini gue banget. Saya spesialisnya. Sini merapat. Dekat lagi. Tak bisikin pada ente. Lalu Nabi jawab di situ. Nabi diam. Laki-laki ini langsung berdiri. Langsung pergi. Tidak ada yang mengucapkan thank you very much. Tidak ada yang syukran jasa ke lahir. Tidak ada. Langsung pergi. Dicolek Umar oleh Rasulullah. Umar, itu dia tahu itu orang siapa? Tidak ya Rasul. Tangkap. Mawa kemari giliran kita yang tanya itu orang siapa? Siap ya Rasul? Kata Umar. Umar dengan sigap langkahnya. Kata para sahabat. Hampir dua kali langkah sahabat itu Umar itu. Dengan sigap mengejar itu orang keluar. Dalam Masjid Nabawi ketika itu kan tiang-tiangnya masih matang kurma. Dindingnya belum ada. Ataknya saja masih daun-daun dan pelepah kurma. Lagipula Medina masih sepi. Rumahnya masih jarang-jarang. Tidak kayak kita. Banyak lorong tikus. Banyak jalan-jalan tikus. Ya kan? Pas Umar celingat-celinguk keluar tidak ketemu. Ya Rasulullah. He's gone. Hilang ya Rasul. Sudah tidak ketemu. Kata Rasul. Innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Sengaja Allah suruh dia datang kemari. Untuk mengajarkan kalian semua isi agama ini. Ternyata isi agama ini ada empat. Ada empat fondasinya. Islam, iman, ihsan dan ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Baik. Jawaban Nabi tadi kepada malaikat Jibril yang menjelma tadi apa? Tanda dekatnya kiamat adalah. Anta lidal amatu rabataha. Wa antara al-hufat al-urata al-alata ri'asha. Ya tatawaluna fil bunyan. Apabila engkau temukan nanti suatu zaman. Orang yang hidup pada zaman itu. Sebelumnya mereka kiri-kiri. Miskin-miskin. Mereka adalah para penggembala ternak. Tidak beralas kaki. Saking miskinnya. Sendal pun gak kagak kebeli. Bertalanjang dada. Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kuwaya raya. Sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba. Dan berbangga-bangga. Membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam ungkapan Nabi ini adalah. Jika zaman itu sudah engkau temukan. Jarak masa antara engkau dengan kiamat. Sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa tadi? Riwayat Imam Mus. Yang menceritakan hadis ini siapa? Omar bin Khattab. Di dalam hadis yang diduatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah ditanya oleh Ibn Abbas. Ya Rasul. Siapa yang engkau maksud? Miskin. Kere. Penggembala ternak. Tidak beralas kaki. Bertelanjang dada. Tiba-tiba menjadi kaya raya. Dan sangat berkuasa. Lalu saling berlomba-lomba. Dan berbangga-bangga. Membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah. Siapa yang engkau maksud? Jawaban Nabi. Dalam hadis dari Imam Ahmad ini singkat saja. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat fakta. Jika zaman itu sudah engkau temukan. Cara masa antara engkau dengan kiamat. Sudah sangat-sangat dekat. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Ayo kita lihat fakta. Dulu negeri Arab sebelum minyak bumi ditemukan. Kaya apa miskin? Arab saat itu namanya masih Jazirah Arabia. Masih Jazirah Arabia. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabia. negeri Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Wayaraya. Enggak kaya raya. Kaya raya mah biasa. Tapi pakai tajdid. Wayaraya. Mereka saling berlomba-lomba. Dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan. Jarak masa antara kalian dengan kiamat. Sudah sangat-sangat dekat. Apas? Mari kita lihat fakta. Oke. Setelah minyak bumi ditemukan. Arab menjadi negara. Negeri petrodolar. Dan mereka pecah menjadi tujuh negara. Satu. Negara terkaya nomor satu di dunia. Qatar. Dua. Negara terkaya nomor dua dunia. Bahrain. Tiga. Kuwait. Empat. Uni Emirat Arab. Lima. Arab Saudi. Enam. Oman. Tujuh. Yemen. Inilah yang dulu Jazirah Arabiah. Sekarang sudah pecah menjadi negara-negara teluk. Dan mereka kaya raya. Saling berlomba-lomba. Dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Coba silahkan lihat. Yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di Masjidil Haram. Dan kota sekitar Masjidil Haram. Itu kota Makkah apa? Apa Anda menyaksikan? Apakah Anda melihat gedung-gedung tinggi pencakar langit mengelilingi Ka'bah. Betul? Ka'bah kita hanya bagikan satu titik tahilalat kecil. Dikelilingi oleh hotel-hotel besar. Setinggi enam ratus meter lebih. Ya Allah. Masjid Nabawi. Dikelilingi oleh hotel-hotel bintang lima. Bagaikan Masjid Nabawi mau tenggel empat. Dibuatnya. Hilang oleh hotel-hotel yang besar-besar dan memewah ini. Riyad disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Ketika tangiran Salman diangkat menjadi gubernur di Riyad oleh Raja Abdullah. Jeddah. Sebagai kota perdagangan. Dan kota persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi ya. Lihat pembangunan yang ada sekarang. Luar biasa. Silahkan lihat. Kota di sebelahnya. Kuwait. Negara Kuwait dengan kota-kota besar yang ada di Kuwait. Minder semua kota-kota besar yang ada di Eropa. Minder abis mereka. Dengan kemajuan, pembangunan, dan gedung-gedung serta kemewahan yang ada di Kuwait hari ini. Kuwait mesti mengaku kalah oleh negara sebelahnya. Bahrain. Bahrain jangan tanya. Indahnya. Gedung-gedung tinggi pencakar langit saling bermunculan. Setelah mau mencakar-cakar langit. Betapa megah dan mewahnya. Bahrain. Bahrain ternyata harus mengaku kalah dengan Uni Emirat Arab. Di sana ada kota namanya Abu Dhabi. Buka Youtube. Lihat. Semua impian dunia. Semua TV. Kota paling ideal satu bumi lengkap di Abu Dhabi. Dengan teknologi yang hebat. Dengan kemewahan yang ada pada puncaknya. Sehingga Abu Dhabi didobatkan sebagai kota mimpi atau kota impian tingkat dunia nomor satu. Tapi Abu Dhabi harus mengakui kalah dibandingkan dengan kota sebelahnya. Dubai. Kota Dubai hari ini pemegang rekor gedung tertinggi nomor satu di dunia. Ternyata ada di Dubai. Namanya Buruj Khalifah. Ketinggiannya 828 meter. Gimana cara ngeliatnya Pak? Kalau Anda di bawah. Cara ngeliat gedung itu kayak gini. Dubai. Apakah perlombaan ini sudah selesai? Oh belum. Sekarang. Di tepi laut merah di kota Jeddah. Sedang berlangsung pembangunan gedung yang akan mengalahkan ketinggian gedung tertinggi nomor satu di dunia yang ada di Dubai. Gedung yang sedang dibangun ini. Ini namanya Kingdom Tower. Apa namanya? Siapa yang membangun? Yang membangun orang terkaya nomor satu di Arab Saudi. Pangeran Al-Walid bin Talal. Rencananya gedung itu selesai 2018 ini. Kingdom Tower. Kalau yang di Dubai tingginya 828 meter. Kingdom Tower. Rencananya ketinggiannya 1,2 kilometer. Menembus awan. Pangeran Al-Walid bin Talal baru-baru kemarin ditangkap oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Dijebloskan dalam tahanan. Lalu setelah dia dibebaskan aset-asetnya dibukukan. Kekayaannya ditahan. 80 triliun lebih hartanya diambil oleh kerajaan. Kemudian beliau menunda. Harusnya di 2018 direncanakan 2020 selesai Kingdom Tower ini. Baru-baru saja Kuwait mengumumkan. Akan mendirikan pula gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer pula. Masya Allah. Kalau kita perhatikan ini. Ada perlombaan yang tidak main-main. Di negeri Arab membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Dan ingat hadis Nabi tadi. Jika zaman itu sudah engkau temukan. Jarak masa antara engkau dengan kiamat. Sudah sangat-sangat-sangat dekat. Dan inilah masa yang ceritakan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menonton!